Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Sebanyak 30 orang mantan narapidana Yang telah bebas bersyarat dari Bapas dan Lapas Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Mengikuti pelatihan bela negara, bela eksistensi tanah air Merunting Batu Aji Di Makodim 1014 Pangkalan Bun Pelaksanaan pelatihan bela negara, bela eksistensi tanah air Merunting Batu Aji Kepada para mantan narapidana Yang telah bebas bersyarat dari Bapas dan Lapas Pangkalan Bun ini Diawali dengan kegiatan apel pembukaan Sekaligus penyumatan tanda peserta Yang berlangsung di Kodim 1014 Pangkalan Bun Bertindak selaku inspektur upacara dalam apel tersebut Oleh Komandan Kodim 1014, Letnan Kolonel Arhanud, Derajat Triputro Serta turut dihadiri oleh sejumlah unsur Porkop Pimda dan pihak terkait lainnya Sementara usai apel tersebut Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun Letnan Kolonel Arhanud, Derajat Triputro mengatakan Bahwa kegiatan ini selain dalam rangka menjalin silaturahmi antar Porkop Pimda Bersama pihak Lapas dan Bapas Pangkalan Bun Juga untuk memberikan pembekalan pelatihan terutama pembentukan karakter kepada para mantan narapidana Dengan harapan nantinya dapat menjadi lebih baik Kemudian menerapkan sejumlah wawasan yang diberikan tersebut untuk kembali di lingkungan masyarakat Pagi ini kita membuka pelatihan bela negara, bela asistensi tanah air, maruting, baju haji Kebetulan saja tempatnya di Kodim 1014 Pangkalan Bun Tetapi ini adalah kegiatan kita bersama Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah silaturahim, kami FKPD, Kabupaten Bobar Dengan kantor lapas dan lapas itu terutama Kebetulan juga kepala lapas dan kepala lapas hadir juga pada kesempatan ini Jadi dengan komponen masyarakat selain silaturahmi juga kami memberikan pembekalan-pembekalan Baik itu terkait kebencanaan, baik itu terkait narkoba maupun terkait yang tren pada saat ini adalah ketahanan pangan Sehingga kami berharap setelah selesai melaksanakan kegiatan pelatihan ini Ya kita tambah ilmu, tambah wawasan untuk kebaikan kobar, kebaikan Indonesia kedepannya Kita partisipasinya kegiatan ini, terselanggaran kegiatan ini Dalam rangka pembekalan bagi klien pemasrakatan Dengan harapan, dengan adanya kegiatan ini Pembentukan karakter khususnya, pembentukan karakter, sikap dan perilaku warga binaan Kita yang mantan warga binaan dapat berubah dan betul-betul Dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pangkelan Ya istilahnya, klien pemasrakatan bisa memberikan sumbangsi Bisa memberikan sumbangsi pada musa dan bangsa pada umumnya Khususnya di kota Uringi Barat Sementara itu kegiatan pelatihan bela negara Bela eksistensi tanah air, merunting batu ajik kali ini akan berlangsung selama dua hari Sejumlah materi yang akan diberikan diantaranya meliputi bela negara Untuk menumbuhkan kekompakan dan jiwa korsa Bahaya narkoba, serta ketahanan pangan terutama dalam budidaya perikanan Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Uringi Barat, Kalimantan Tengah Sigit Jakwan, Ainyus melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!